Intro Di awal pekan pertama tahun 2023 sejumlah harga kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional Tomang Tanjung Duren, Jakarta Barat, harga komoditas cabai merah dengan bawang merah terpantau mengalami kenaikan cukup tinggi. Cabai merah keriting yang semula dikisaran harga Rp40.000 per kilonya, kini menyentuh harga Rp80.000 per kilonya, sementara harga bawang merah naik dari harga Rp40.000 per kilonya menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan ini sudah dirasakan sejak akhir tahun kemarin. Penyebabnya banyak daerah penghasil kedua komoditas tersebut mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Kuiti merah dari Rp40.000 sekarang Rp80.000. Rawit merah dari Rp60.000, Rp70.000 sekarang Rp91.000. Tergantung jenis rawitnya ya, kalau merah semua lebih mahal, kalau ada campuran putihnya lebih murah. Kalau bawang sendiri? Bawang iya, dari Rp40.000 sekarang Rp60.000. Itu kebanyakan ini dari kapan, Bu? Menjelang motan baru dari hari Kamis. Itu faktornya apa sih kalau boleh tahu? Biasanya pada gagal panen karena hujan kan, daerah hujan terus terus banjir. Terus omset pendulangannya gimana, Bu? Omset sih stabil, cuma ya gede modalnya. Modal gede untungnya nggak seberapa. Berarti menurun ya, Bu? Pendapatannya menurun jadinya, Bu? Pendapatan sih omsetnya naik karena harga mahal kan, cuma ya keuntungannya ya menipis. Gede modalnya. Kenaikan harga cabai yang mencapai dua kali lipat ini jelas dikeluhkan oleh para konsumen. Saya ini beli cabai merah, cabai rawit. Tapi saya belanja cabai rawit ini, sama aja saya itu jadinya makin usah ini belanja, makin makan. Masa bumbu saja nanti saya beli Rp50.000, terus nanti beli ayam itu nggak usah ya berarti, tempe tahu teruk setiap hari. Kenaikan harga pokok ini diakui pemberatkan para pedagang dan pembeli terlebih sejak akhir tahun kemarin. Harga kebutuhan pokok seperti telur, beras dan ayam serta minyak goreng juga sudah naik sejak akhir tahun. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok untuk meringankan beban pengeluaran belanja rumah tangga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih.